Nah, buat teman-teman, bila mana kalian dalam kondisi seperti ini? Kelapanya buruk dan busuk dan tidak bisa laku dijual. Tenang dan jangan khawatir, karena dua kelapa ini bisa kita olah lagi menjadi sesuatu yang bernilai dan bisa meminimalisir kerugian kalian. Selamat datang di PD Hasil Cipta Bumi. Kami menjual aneka jenis pisang, pisang lokal asli yang rasanya manis dan kaya akan vitamin, dan kelapa tua lokal. Kami juga menyediakan santan segar siap antar. Santan murni dipres menggunakan mesin modern dan higienis. Kami juga menyediakan arang batok dan jasa penghilingan bumbu kering. Ditunggu orderannya Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan rejekinya semakin melimpah. Oke teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anto Anugrah, masih di channelnya Hasil Cipta Bumi. Channel yang akan kita bahas seputaran hasil bumi diantaranya pisang, kelapa, dan lain-lain. Oke teman-teman, mohon maaf bila suara saya agak kurang kedengeran ataupun agak berisik, Karena di belakang kita lagi proses pembuatan santan untuk pengiriman ke pabrik kue. Nah teman-teman, buat kalian semuanya. Jadi di video kali ini saya akan nge-review, karena kebetulan di lapak kami kita sedang kebanjiran barang, kebanyakan barang, sehingga membuat buah kelapa yang kita jual itu tidak laku, dan telat lakunya. Nah, buat teman-teman, hal apa yang harus dilakukan buat kalian yang notabene-nya menjual buah kelapa? Jadi gak perlu panik dan gak perlu khawatir, karena ada solusi yang, karena ada sesuatu solusi yang membuat usaha teman-teman ataupun kerugian teman-teman tidak membuka. Di antaranya dengan cara mengoprah buah kelapa yang sudah busuk tersebut, di antaranya dengan cara mengolah buah kelapa yang busuk ataupun yang tidak laku tersebut dengan cara dikoprah. Nah, sehingga ntar teman-teman kerugiannya bisa di Minami Resir. Jadi, yang tadinya harga beli kelapa ini Rp1.000.000.000, kalau kita punya yang busuk Rp500.000.000, kita kalian aja Rp500.000.000 ke Rp4.000.000.000, jadi Rp2.000.000.000. Nah, dengan cara mengolah kelapa yang busuk tersebut dengan cara dikoprah, di buat koprah, yang tadinya harusnya rugi Rp2.000.000.000 itu, kalian bisa, ya setidaknya bisa setengahnya. Nah, kebetulan di lapak kami hal tersebut sedang dilakukan, dan barangkali hal yang dilakukan di lapak kami ini bisa menginspirasi teman-teman yang kebetulan mengalami hal yang sama. Jadi, teman-teman, buat kalian teman-teman yang punya lapak, buah kelapa, diusahain kalau memang kelapa itu nggak layak diolah dengan dijual butiran ataupun dengan diparut, dikarenakan ada kelapa yang kurang bagus, misalkan seperti ini, ada kelapa yang agak busuk seperti ini, diusahain jangan dipaksain untuk dijual ke konsumen langsung. Kenapa? Karena ntar bisa merusak cipta dari lapak kalian. Mending kita rugiin aja, namun perugian tersebut tidak akan besar kalau kita diolah lagi kelapa ini menjadi kompetra. Oke, teman-teman, jadi begitu. Ya, teman-teman, mohon maaf, kebetulan ini pakai kamera depan, jadi si tangan ini kebalik, padahal saya itu orangnya jadidal, pakai tangan kanan, cuma ini kameranya pakai kamera depan, dan memudahkan HP, jadi posisi saya ini memegang kampak itu pakai tangan kiri, padahal hasilnya ini pakai tangan kanan. Nah, ini kita butik aja, jadi buat teman-teman, namanya juga usaha, nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir, yang namanya rugi, dalam usaha itu pasti ada. Nah, seperti ini, busuk seperti ini, jadi kalian jangan maksain si kelapa ini dijual langsung ke konsumen. Kenapa? Yang pernah, yang udah tadi saya bilang, karena akan merusak citra dari lapak kalian. Lebih baik kita olah aja menjadi kopra, walaupun rugi, tanpa masalah, cuma nama baik dari lapak kalian atau lapak teman-teman tetap terjaga. Nah, di sini udah tiga hari kita, dari kemarin udah tiga hari kita mengupas buah kelapa, karena ini kelapanya udah pada galayak, kalau kita bikin santan ataupun kita parun. Jadi, terpaksa kita bikin kopra aja. Kebetulan di lapak kami, kita punya open, jadi pembuatan kopranya nggak terlalu ribet, kalaupun memang cuacanya nggak begitu cerah. Jadi, kita menggunakan open, mungkin sekitaran satu atau dua hari juga udah pada kering. Nah, buat teman-teman yang nggak punya open seperti saya ini, cukup kalian, teman-teman, dipoy aja seperti di sana, tuh. Seperti di sana, penampakannya cukup dipanasin aja, menggunakan panas matahari. Ya, kurang lebih tiga hari juga akan kering dan siap jual. Ini kurang lebih posisi dari lapak kami. Ini kurang lebih seperti ini, posisi dari lapak kami. Di lapak kami, di sini kita jual santan, kelapa parut. Nah, itu kelapa yang tadi saya ceritain. Karena stoknya agak banyak, jadi banyak yang busuk-busuk. Tapi nggak masalah, karena namanya juga usaha. Baik lagi, namanya juga usaha, ada untung, ada rugi. Nah, kurang lebih seperti ini penampakan dari lapak kami. H-C-B-1-Lop, hasil cipta bumi. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kalau jualan hasil bumi itu, kita itu harus siap dengan resikonya, yaitu di antaranya kelapa busuk, ataupun nggak laku dijual. Nah, teman-teman, jadi nanti kalau teman-teman, kalau kelapa yang busuk tadi sudah diolah menjadi koprah, dan sudah jadi koprah, teman-teman masih bingung ke mana jualnya. Saya yakin di daerah teman-teman, pasti ada yang namanya itu pengepul, ataupun penjual beli, hasil bumi, seperti kapol, cengkeh, kunyit, kepala. Nah, kalian tanyain aja ke toko tersebut, ataupun ke pengepul tersebut, pasti mereka menerima pembelian dari yang namanya koprah. Jadi, nggak perlu bingung. Menurut pengalaman saya pribadi, koprah itu, kita itu nggak susah-susah untuk menjualnya, karena market koprah, ataupun pasar koprah itu, sangat banyak di pelosok-pelosok, ataupun di kota-kota besar. Jadi, kalian nggak usah khawatir, nanti kita ke mana, kalau udah jadi koprah jualnya, jadi nggak usah khawatir, kalian cukup tanyain aja di daerah kalian, pengepul yang menerima hasil bumi. Insya Allah, dia pasti membeli koprah tersebut. Dan kebetulan, di daerah kami, di kota Tasikmalaya, koprah sekarang, bulan Desember, tanggal 14 itu, kita kemarin jual dengan harga 13 ribu per kilo. Jadi, harga tersebut tidak menjadi patukan, buat teman-teman, karena unggal daerah itu, masing-masing beda harga, dan beda pembeliannya. Nah, kalau pun masih bingung, cara jual koprah kemana, teman-teman bisa komen aja di kolom bawah, barangkali, nanti kita bisa bantu, dan kita bisa arahkan, atau kita bisa kasih nomor kontak dari penerimaan koprah tersebut. Kalaupun memang, koprahnya banyak, tidak menutup kemungkinan, koprah teman-teman bisa langsung dibawa ke lokasi. Ya, seperti itu mungkin teman-teman. Jadi, buat anak muda, semuanya yang, pengen, ataupun ada yang minat, terjun di penjualan kelapa, inilah salah satu kelebihan dari jualan kelapa, yaitu, kalaupun kelapanya sudah busuk, tidak perlu khawatir, karena bisa dijual. Beda lagi dengan, seperti, hasil bumi yang lainnya, kalau pisang, ataupun ubi, kalau sudah busuk itu, sudah busuk, tidak bisa diolah lagi, beda lagi dengan kelapa. Karena menurut saya, kelapa ini, buah yang sangat penuh bermanfaat sekali, dan, apapun dari buah kelapa ini, semuanya laku dijual. Contohnya dari yang tadi, kelapa busuk, laku dijual, ini tempurunya laku dijual, airnya juga laku dijual. Jadi, buat teman-teman yang, terinspirasi, ataupun ada yang niatan, untuk berjualan kelapa, silakan, jualan saja, jangan sungkan, jangan malu, jangan takut, gaskan saja, karena, kami di sini, sangat mendukung, buat anak-anak muda, yang mau menjadi, pengusaha, khususnya di bidang, buah kelapa. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu, videonya, mudah-mudahan, video ini, ataupun, pengalaman, di lapak kami ini, bisa bermanfaat, buat kalian. Sekali lagi, jangan takut, kalau memulai usaha, gaskan saja, percaya saja, pada Tuhan, karena, apapun yang kita kerjakan, kalau dengan bersungguh-sungguh, Insya Allah, pasti berhasil. Oke, sampai jumpa, di video selanjutnya, ada pun, ada yang gak dimengerti, silakan tanya, di kolom komen. Dan, jangan lupa, dukung terus channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Ya, dikumu, dikunyah, walaikum salam, semuanya.